Pemirsa di masa PPKM Darurat, Kementerian Agama resmi meniadakan kegiatan peribadatan sholat idul adha di masjid atau lapangan. Penyelenggaraan penyelenggaraan hewan kurban juga dilakukan mengikuti protokol kesehatan. Lalu bagaimana persiapan Masjid Istiqlal menjabut Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah? Dan bagaimana prosedur penyelenggaraan hewan kurban di masa pandemi? Informasi selengkapnya Pemirsa kami sajikan dalam laporan khas Floganza bersama Bayu Praudana. Tahun kedua Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah atau 2021 Masehi jatuh pada selasa 20 Juli 2021. Lalu bagaimana persiapan Masjid Istiqlal, Jakarta menyambut Hari Raya Idul Adha dan apa saja aturan pelaksanaannya di masa pandemi saat ini? Kita cari jawabannya. Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran No. 17 Tahun 2021 terkait pelaksanaan Idul Adha di tengah masa PPKM darurat. Yang pertama adalah peniadaan sementara ibadah di rumah ibadah. Dan yang kedua adalah peniadaan sementara malam takbiran. Dan yang ketiga, peniadaan solat idul Adha. Dan yang keempat, pembatasan kegiatan secara teknis baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan, masyarakat, hingga tempat umum yang lainnya. Warga yang ingin melakukan penyembelian hewan kurban ini harus memperhatikan sejumlah hal untuk tetap memperhatikan keselamatan dan juga kesehatan satu sama lain. Yang pertama adalah proses kurban bisa dilakukan selama tiga hari untuk membagi-bagi waktu agar tidak terjadi kerumunan. Yang kedua, proses berkurban ini bisa dilakukan di rumah potong hewan. Atau yang ketiga, proses berkurban juga bisa dilakukan di tempat yang luas seperti lapangan atau tempat lainnya. Yang keempat, yang berhak datang dalam proses pengorbanan ini hanya panitia dan juga pihak yang berkurban saja. Dan yang kelima, hasil berkurban ini harus dibagikan kepada warga yang memang berhak untuk menerima. Idulat Ha di tengah PPKM Darurat Masjid Istiqlal masih terus menerima sapi untuk dikurbankan. Salah satunya adalah sapi dari Presiden dan juga menteri-menteri lainnya. Sementara itu, masjid yang biasanya bisa menampung hingga 200 ribu jamaah ini pada Idulat Ha di tengah PPKM Darurat kali ini. Ini meniadakan secara sementara sholat Idulat Ha maupun juga ibadah berjamaah yang lainnya. Lalu bagaimana Imam Besar Masjid Istiqlal menjawab terkait mekanisme pelaksanaan Idulat Ha di tengah PPKM Darurat saat ini? Ini dia jawabannya. Lalu bagaimana sih Prof, Idulat Ha di tengah PPKM kurban? Bagaimana bagi umat muslim yang masih di tengah PPKM kurban? Penyembelihan. Sapi kurban, Istiqlal tetap menampung. Sapi kepada negara, wakil Presiden, menteri-menteri, dan beberapa orang yang lebih nyaman dan lebih ikhlas, lebih tulus, lebih dipercaya Istiqlal. Karena mungkin karena melihat distribusi Istiqlal itu sangat terbuka ya. Baiknya, baik adres siapa yang kita akan serahkan dagingnya. Dan itu semuanya mengelalui standar-standar formal yang ya obsesi kita kan Istiqlal harus menjadi contoh terhadap musik yang lain. Nah, ada dua macam. Pertama, kita menyembelih di Istiqlal sebagian, tapi selebihnya itu kita harus serahkan hidup-hidup yang menyeluruhkan kurban itu kepada mesjid-mesjid yang merupakan pembinaan mesjid Istiqlal. Setiap pembinaan Istiqlal itu, kita sudah punya mapping mesjid yang layak untuk dibantu kurban. Ya, mungkin di sana tidak ada orang yang mampu untuk berkurban sapi, mungkin hanya kambing itu juga terbatas. Maka itu kita akan prioritaskan mereka di binaan, konsepnya binaan kurban Istiqlal. Kemudian untuk pemotongan pun, biasanya kan kita memotong hari ke-6 atau hari ke-2 sekaligus. Berhubung karena kita menghindari kerumunan, bisa pada hari-hari hanya atau hari tasrik, hari tasrik itu 1, 2, 3 hari setelah wililah adhan itu masih bisa kita memotong, menghindari kerumunan itu tanpa mengurangi syiar. Perniagaan sementara kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadah Artinya rumah-rumah ibadah untuk sementara waktu tidak dilakukan Ada jamaah misalnya, tidak diperbolehkan di masa PPKM darurat ini Kemudian takbiran, menjelangi tuladkah kita tahu malamnya ada takbiran Di SE ini juga mengatur soal takbiran dan dilarang Sepenuhnya dilarang, takbiran yang berupa arah-araan maupun takbiran yang berkrumun di dalam masjid Arah-araan baik arah-araan kendaraan maupun jalan kaki ini juga dilarang Kami Kementerian Agama juga mengatur dan mempersilahkan seluruh masyarakat muslim Untuk tetap melaksanakan takbiran tetapi di rumah saja Saya sangat sedih ya karena idola itu kan merupakan tradisi Apalagi bagi kita yang merayakan Tentunya kita ingin berkumpul bersama keluarga Tapi ya gimana? Karena situasinya juga sudah tidak memungkinkan Jadi kita harus memiliki kesadaran sendiri Bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri dan juga Pertama ini, jangan sampai berbagai macam kebijakan tersebut Hanyalah sekadar hitam dan atas putih Namun implementasinya jauh berbeda dari apa yang telah direncanakan sebelumnya Nah rumah potong hewan ini bisa menjadi salah satu untuk melakukan ibadah kurban di tengah pandemi Dimulai dari mempersiapkan hewan kurban Sampai memastikan hewan kurban Anda nantinya bisa sampai kepada yang membutuhkan Akan dilakukan rumah potong hewan untuk tetap menjaga kesehatan dari para pekurban Kira-kira seperti apa persiapan dari rumah potong hewan untuk menyambut Idulat Haa 2021 ini? Kita intik ke dalam yuk Nah pemirsa seperti ini di suasana di rumah potong hewan atau RPH Dharma Jaya Dimana sapi-sapi disini sudah disiapkan untuk salah satunya dikorbankan pada hari raya Idulat Haa 1442 Hijri atau Idulat Haa 2021 Ada banyak sekali sapi disini dan memang terlihat sehat-sehat ya Nah saya mau tahu di kira-kira seperti apa ya persiapan dari RPH Dharma Jaya ini selengkapnya untuk Idulat Haa 2021 Kita lihat Nah pemirsa kebetulan saya sudah janjian dengan manajer RPH Dharma Jaya Ada Pak Junet disini, sehat Pak? Sehat Pak Ya Pak Junet disini banyak sekali bisa pikir Kira-kira ada beberapa hewan kurban yang sudah terkumpul Khususnya sapi ya Pak yang ada disini? Iya Kalau terkait dengan jumlah Ini kurang lebih disini ada 3 ribuan sapi lah Yang khusus kurban yang untuk dikirbankan? Iya Kurang lebih itu Kalau kapasitas kan ini bisa 4 ribuan Pak Oke Sekitar 3 ribuan dan memang masih ada keluar masuk artinya yang sudah terjual atau terdistribusikan Nanti masih ada juga yang masuk mungkin dari pinggiran ya Luar bisa banyak sekali Pak 3 ribu sapi untuk dikirbankan? Oke stopnya ya Pak ya Tapi kalau nanti yang dipakai kurban mungkin perkiraan saya ya sekitar 1.500an lah gitu Oke Bagaimana sih Pak menjaga prokes agar kurban bisa berjalan secara aman? Untuk tahun ini hampir sama dengan tahun lalu dimana sudah terjadi pandemi juga Yang diperkenankan untuk hadir kesini adalah pengkorbannya atau panitianya dengan batas dan memang prokesnya termasuk swab dan sebagainya Apalagi sekarang sudah bisa sertifikasi vaksin ya Pak ya Nah itu memang juga bagian yang kita harus jaga Termasuk pengaturan mengenai jam pemotongannya Jadi betul-betul kita atur keluar masuknya ke rumah potong sehingga tidak terjadi kerumunan di dalam ruang prokesing Lalu Pak hasil-hasil kurban ini biasa didistribusikan kemana saja sih Pak kalau diadaan RKDM? Jadi ada beberapa yang biasa kita lakukan instansi pemerintah maupun perusahaan kemudian juga panitia-panitia dari masjid Perorangan juga ada jadi segala lapisan bahkan tahun ini kan sesuai rencana nanti sapi bantuan presiden ada satu ekor yang dipotong disini Untuk dibagikan ke masjid di sekretariat negara kalau nggak salah Terima kasih banyak Pak Jinet Sama-sama Terima kasih Nah pemirsa banyak sekali ternyata sapi-sapi yang siap dikurbankan disini Nah ini di sebelah saya ini luar biasa nih Dimana di berat sapi ini mencapai 800 kg Nah ini menjadi salah satu sapi yang bobotnya terbesar untuk Iduladha 2021 ini Masa PPKM darurat seharusnya tidak mengurangi esensi dari Hari Raya Iduladha bagi umat muslim Kemanusiaan adalah pesan yang sangat melekat dari Hari Raya Iduladha Ada berbagai cara yang bisa dilakukan umat muslim untuk tetap menerapkan pesan kemanusiaan di Hari Raya Iduladha kali ini Selain dengan berkurban dan juga berbagi kepada sesama Umat muslim juga bisa memanfaatkan momen kali ini untuk tetap saling menjaga kesehatan satu sama lain Bersama jurukamera, Herutri, Nanda Sinaga, dan Dipu Andi Muharrom Saya Bayu Pradana Selamat merayakan Hari Raya Iduladha bagi Anda yang merayakan Dan salam kesehatan bagi kita semua Terima kasih telah menonton!